Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani admin hari ini mau pakai gula lagi nih teman-teman benarkah penggunaan gula omong kosong pada pertanian admin akan jelaskan sedikit teman-teman ya penggunaan gula pada pertanian tujuannya untuk mengaktifkan mikroorganisme memang kalau kebanyakan tidak baik tapi kalau sedang-sedang saja baik seperti halnya manusia mengkonsumsi gula terlalu banyak bisa kena diabetes tapi kalau sedang-sedang saja mantap ya bahkan di tubuh kita itu gula akan berubah menjadi energi nah sama juga mikroba juga gula bisa membuat mikroba aktif teman-teman ya nah hari ini admin akan gunakan gula ini sebagai pengaktif mikroba jadi menurut admin penggunaan gula tetap boleh karena kita punya panduan yaitu korea natural farming dan juga kp2m juga menggunakan gula ya ayah manjel masih menggunakan gula dan banyak pakar-pakar penggiat organik juga masih menggunakan gula oke teman-teman hari ini admin akan memberikan tutorial ke teman-teman semua untuk membuat pupuk dasar admin punya lahan sedikit ini admin akan bagikan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat media tanam sekaligus penggunaan pupuk dasarnya dengan tanpa pupuk kandang tanpa mikroba dari toko misalkan seperti M4 M21 kita gak pakai teman-teman ya bahkan tai kambing tai ayam tai sapi kita gak pakai oke teman-teman langsung saja ke tutorialnya seperti apa admin dalam membuat media tanam plus pupuk dasarnya selamat menyaksikan ini admin akan tanam cabai teman-teman dan pada hari ini admin akan bantu teman-teman dalam membuat pupuk dasar ini hanya praktek saja untuk lokasi bisa banyak bisa juga sedikit yang penting admin akan bagikan ilmunya kepada teman-teman karena nonton youtube itu pakai data teman-teman ya artinya kita tuh bayar nonton youtube itu jadi harus ada hasil nah pada hari ini admin akan bantu supaya teman-teman ada hasilnya setelah nonton youtube teman-teman ya oke teman-teman admin akan keluar dulu ini soalnya banyak rumputnya teman-teman ya oke teman-teman setelah seperti ini kita buat parit dua ya perbedaan teman-teman nah teman-teman jadi nantinya seperti ini perbedaan ini ada dua parit ya kena dan kiri seperti ini nah seperti ini teman-teman nah teman-teman setelah ada dua parit ini kedua parit ini kita taruh sampah kering untuk kita bakar disini teman-teman ya kenapa di parit ini dibakar satu untuk menetralisir patogen yang kedua supaya pH tanahnya naik ya tidak asam teman-teman karena ini lahan baru kan ini udah lama udah setahunan kita gak buka teman-teman ya dulu ditanami sampai disini nah ini kita olah lagi untuk ditanami lagi nah jadi kita netralin lagi pH nya kita naikin lagi dengan dibakar teman-teman ya oke teman-teman lumayan ngos-ngosan juga nih untuk selanjutnya setelah media ini dibakar kemudian kita siram dengan air teman-teman kalau untuk yang media luas berarti tunggu sampai turun hujan teman-teman ya nah ini karena kita sedikit bisa langsung disiram dengan air teman-teman nah teman-teman kalau teman-teman menggunakan metode ini teman-teman punya banyak keuntungan ya selain pH tanah akan naik teman-teman juga akan mendapatkan arang ya arang dan abu nah arang ini sebagai rumah mikroba teman-teman inilah makanya admin membuat tutorial itu sesuai apa yang admin sudah alami ya dulu admin menanam seperti ini tanaman admin subur alhamdulillah teman-teman ya nah ini ada siswa pembakaran seperti ini taruh saja disini teman-teman ini sebagai rumah mikroba nanti ya teman-teman nah teman-teman setelah seperti ini ini unsur karbon sudah ada ya di arang kalsium sudah ada di abu sekarang kita tinggal tambah cek organik lagi dengan kompos teman-teman kalau tidak punya kompos kita bisa cari kayu lapuk oke teman-teman segera otw kita cari kayu lapuk nah ini juga bisa kita manfaatkan ininya dalamannya ini ini sudah bagus ya sudah bisa ditanami karena tadi rumput aja udah tumbuh disini teman-teman ya sudah matang ini kompos teman-teman nah sekarang ditepanin kompos dari aren ya mudah-mudahan aja dapat satu ember teman-teman oke teman-teman sepertinya sudah cukup kompos dari aren ya dari batang aren teman-teman mantap setelah kita dapatkan kompos ini komposnya alami teman-teman ya lakukannya alami ini dari aren kita tabur kompos teman-teman nah bagi teman-teman kalau punya pupuk kandang juga bisa tapi admin akan tegaskan ke teman-teman semua admin mah berani menanam tanpa pupuk kandang ya pupuk kandang itu kalau banyak mah tetap mahal teman-teman ya jadi transportasinya selagi kalau di gunung ya gak mungkin kita bawa-bawa pupuk kandang ke gunung teman-teman nah teman-teman ini adalah pupuk kita yang kemarin yang terbuat dari tanah hutan kemudian ditaburi nasi tumbuh jamur setelah itu kita tambah air dan gula merah sekarang kita lihat seperti apa nah teman-teman admin akan gunakan yang ini aja teman-teman yang berwarna putih ini nah yang putih ini ini mikorija teman-teman nah teman-teman kita ambil yang putih aja karena sekarang ini musim kemarau teman-teman nah untuk tambahannya kita menggunakan air cucian beras kita taruh disini dulu yang yang merah putih nah ini triko juga kita masukkan untuk mencegah pusarium nah teman-teman disini lebih jelas teman-teman ya nah sekarang lebih jelas teman-teman yang trikoderma yang sebelah sini yang aspergillus yang sebelah sini nah karena ini untuk pupuk dasar keduanya kita gunakan aja teman-teman asal jangan aspergillus nigir aja kalau aspergillus yang ini mau boleh teman-teman ya sebagai pelarut pespat teman-teman kita tinggal tambahkan dengan air cucian beras Alhamdulillah tadi kita punya air cucian beras teman-teman mau bikin kue kayaknya beras ketan teman-teman ya untuk berasnya kita juga hari ini akan gunakan gula merah teman-teman ini gula merahnya kita gunakan sedikit aja teman-teman ya nah segini saja hanya untuk pengaktif mikrobat saja mikrobat dari hutan yang sudah kita fermentasi dengan ditambah nasi waktu itu teman-teman ya dan hari ini jamur yang tumbuh pada nasi akan kita aplikasikan ke lahan supaya kita itu hemat dalam bertani namun tanahnya akan subur karena kita memindahkan mikrobat dari hutan ke lahan kita teman-teman lalu pertanyaannya apakah bisa hidup di lahan kita insyaallah bisa teman-teman ya dengan kita kasih makan karbohidrat dan glukosa teman-teman ya nah ini disini ada juga nasi teman-teman ya masih ada nasinya ini kita campur gula merah beserta nasinya teman-teman ya dengan ditambah air dan beras teman-teman mikroorganisme ini kita akan siramkan ke sini untuk mengolah tadi itu ya dari kompos aren kita siramkan mikrobat ke sini teman-teman ke kompos aren nah sudah selesai kita tutup lagi parit yang sudah kita buat tadi teman-teman karena sudah ada arang abu dan kompos teman-teman ya beserta mikrobat tentunya teman-teman sekarang kita tutup lagi pakai 10 jari aja menutupnya teman-teman ya biar simpel oke teman-teman seperti ini untuk tutorial kita hari ini tutorial cara membuat pupuk dasar agar steril agar subur agar tanamannya juga subur berbuah lebat admin akhiri wabilahitopikol hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati